Terima kasih sudah mengklik video ini, jangan lupa subscribe channel youtube CTV Madura dan nyalakan loncengnya. Pengambilan sampel tembakau di sejumlah gudang pabrikan yang melakukan pembelian di Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan selama ini dikelungkan oleh petani, karena dengan jumlah yang terbilang cukup banyak sehingga dirasa merugikan petani. Pengambilan sampel tembakau di sejumlah gudang pabrikan yang melakukan pembelian di Pulau Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan selama ini sangat dikeluhkan masyarakat petani. Karena pada masing-masing transaksi diambil dengan jumlah yang terbilang cukup banyak. Rata-rata pihak gudang mengambil sampel kisaran 3 kg, bahkan ada yang hampir mencapai 5 kg. Sehingga jika dalam 1 kg tembakau dihargai 30 ribu rupiah, digalikan sampel yang diambil, sedikitnya petani bisa kehilangan uang 100 ribu rupiah per satu bungkus tigar besar. Namun kali ini seiring dengan adanya paguyuban pelopor petani dan pedagang tembakau Madura, terdapat salah satu pabrikan yaitu bawang emas yang ada di Kabupaten Pamekasan tidak lagi melakukan pengambilan sampel tembakau seperti di pabrikan lain. Bahkan meski dilakukan pengambilan sampel tembakau, namun pada akhirnya tetap ditimbang untuk dihargai sesuai dengan harga tembakau yang lain, sesuai dengan grade yang ada. Bahkan tidak hanya itu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sampai saat ini belum ada gudang pabrikan yang buka untuk melakukan pembelian tembakau petani hingga adanya ketentuan dari pihak-pihak terkait. Sementara tembakau milik petani khususnya di Kabupaten Pamekasan, banyak yang sudah panen. Iba terhadap nasi petani yang terancam tembakaunya tidak terjual karena sejumlah gudang pabrikan belum buka untuk melakukan pembelian, Haji Her pemilik gudang bawang emas lebih awal melakukan pembelian terhadap tembakau petani yang sudah panen. Karena jika tidak segera dibeli, maka terancam kualitas tembakau akan memburuk. Tidak hanya itu yang sangat mengejutkan soal harga, di mana kini tembakau milik petani meski terbilang masih daun bawah dihargai Rp30.000 hingga Rp45.000 per kilo, padahal pada tahun sebelumnya di gudang lain daun atas yang notabene secara kualitas lebih bagus, harganya di kisaran Rp25.000 per kilunya. Karena ini kan ada sebagian petani sudah mulai panen ya, jadi biasanya kalau numpuk-numpuk mereka gelisah, akhirnya itu mempengaruhi kehargaan juga. Jadi saya bersama ulama patungan mencari modal, dia punya pesan tren-pesan tren kita pakai. Berarti ada investasi pesan tren di sini Pak ya? Ya ada investasi pesan tren. Ini kabarnya Pak, di sini Ciharp proses pembeliannya tidak apa, mengelakukan pola lama. Istilahnya kalau gudang-gudang yang lain itu biasanya mengambil sampel yang cukup banyak dan dianggap merugikan kepada masyarakat. Ciharp sendiri seperti apa teknisnya? Kita tidak suka itu. Jadi kita tidak mengambil sampel. Sampel yang kita ambil, kita beli. Jadi nanti kita timbang. Yang diambil itu Pak ya? Biar yang lain juga nyontoh. Ya, tetap ini sangat terbantu sekali. Karena kemarin ini tidak menentu harga mau berapa, itu petani kan tidak tahu sebelum pabrik itu buka. Dan Alhamdulillah, semenjajar sudah buka, petani itu tidak ada, apa namanya itu, haluan. Harga seperti ini, berapa harga barang seperti ini, berapa itu. Jadi sudah ketahuan. Secara keseluruhan, menurut petani, ini bisa kan dikatakan daun bawah masih banyak. Harga yang ketentuannya ada di sini, menurut petani sudah dianggap cukup, wajar atau seperti apa sudah sangat bagus? Menurut petani? Saya sebagai petani itu merasa sangat terbantu dan sangat bagus sekali. Karena sebenarnya kualitas terbakau sekarang ini masih daun tengah ke bawah, dengan harga sudah sangat bagus, segne hikam. Jadi untuk ke depannya, daun yang lebih bagus, saya yakin, agi her itu akan lebih tinggi ambilnya. Dengan demikian, hal ini mendapat respon baik dari petani. Dengan harapan setelah adanya paguyuban pelopor petani dan pedagang tembakau Madura, dapat memperjuangkan nasib petani tembakau, sehingga tata niaga tembakau lebih berpihak pada para petani. Muhammad Zuhri, CTV.